Intro Saudara saudariku yang terkasih Pace Ebene Sapaan kasih Tuhan hari ini kepada kita Menyatakan bagaimana Yesus memilih para rasulnya Untuk bersamanya mewartakan tentang kerajaan Allah Injil Lukas memberi kesaksian Bahwa sebelum memilih kedua belas murid Kedua belas rasul Yesus mendaki sebuah bukit Dan berdoa semalam malaman Hari esoknya Ia memilih diantara para muridnya Dua belas orang untuk menjadi rasulnya Dan setelah pemilihan itu Diikuti dengan pekerjaan merasul Injil memberi kesaksian Lalu Yesus turun bersama mereka Dan berhenti pada suatu tempat yang datar Di tempat datar itulah Yesus dan para rasulnya Mulai dengan kegiatan merasul mereka Injil Lukas menyatakan kepada kita Beberapa hal yang penting Yang perlu kita perhatikan Di dalam kehidupan kita Yang pertama Kita belajar dari Yesus Bahwa sebelum kita memutuskan Hal yang penting Dalam kehidupan kita Apalagi hal itu Tidak hanya mengenai kehidupan Kita pribadi Akan tetapi juga terkait Dengan keselamatan orang lain Maka jangan pernah lupa Untuk mendahului keputusan Yang akan kita buat Dengan berdoa Hal yang kedua Kita melihat bahwa Injil Lukas menggunakan Dua kata yang menarik Yesus mendaki gunung Untuk berdoa Dan Yesus turun bersama para murid Di tempat yang datar Dari dua bagian ini Hal menarik yang perlu kita sedari adalah Bahwa hidup ini Selalu ada dalam relasi vertikal Dan horizontal Hidup ini selalu mengenai relasi dengan Tuhan Pencipta penyelamat Dan penyelenggar hidup kita Dan relasi dengan Sesama kita Kembali lagi Pada apa yang utama Dalam hidup ini Kasih kepada Tuhan Dan kasih Kepada sesama Oleh karena itu Pesan untuk kita Pada bagian ini Amat jelas Yaitu Sebagai murid dan rasul Tuhan Jangan pernah melupakan Logika ini Mendaki gunung Untuk berdoa Yang artinya Selalu membangun relasi yang kuat dengan Tuhan Akan tetapi Jangan pernah boleh lupa Untuk berada Pada tempat yang datar Yang artinya Selalu Memiliki waktu dan kesempatan Untuk mencintai sesama Untuk mencintai sesama Dengan segala macam bentuk perhatian dan pelayanan Yang bisa Kita lakukan Semoga Tuhan Menganugerahkan Segala yang baik Kepada kita Kepada kita Terima kasih telah mencintai sesama